Merantau ke Jepang, pekerjaan pemuda ini tetap nyari jerami. Jepang menjadi salah satu negara yang diidam-idamkan banyak orang untuk merantau. Tak sedikit masyarakat Indonesia ingin pergi ke Jepang untuk berlibur hingga bekerja dan berakhir menetap di sana. Negara Sakura ini menyambut TKI yang datang untuk bekerja di sana. Hal ini karena banyak penduduk Jepang yang sudah berumur sehingga mereka kekurangan penduduk usia produktif. Sehingga negara tersebut kekurangan sumber daya manusia. Banyak orang yang mengira bekerja di luar negeri seperti Jepang itu menyenangkan. Mereka membayangkan betapa bahagianya dapat bekerja di negara maju ini. Namun siapa sangka, realita tak sesuai dengan ekspektasi beberapa pemuda ini. Dalam video tersebut terlihat beberapa pemuda Indonesia yang merantau mengadu nasib mencari nafkah ke negeri Sakura ini. Mereka terlihat berada di hamparan sawah yang baru saja panen padi. Terlihat tiga orang pemuda sedang mengumpulkan jerami sisa panen padi. Jerami yang mereka kumpulkan masihlah sangat banyak. Satu persatu jerami mereka kumpulkan dan mereka gulung dan diikat kemudian dibawa ke lokasi peternakan menggunakan mobil box yang ada di samping mereka. Para pemuda ini mengeluh sambil menggulung jerami. Mereka mengira bekerja di Jepang itu menyenangkan. Namun ternyata sama saja seperti di kampung halamannya yaitu mencari jerami atau damen. Jepang itu mencari jerami. Jepang itu mencari jerami. Jepang itu mencari jerami. Jepang itu mencari jerami.